Ketemu lagi dengan Emotorium Vlog Kali ini ada di depan bus dari karuseri Tentrum Seri Venom ya, bus medium Dengan sasis yang cukup langka Mercedes-Benz OF917 ya Mercedes-Benz ukuran medium Nah ini adalah detail dari luarnya ya Untuk pintunya sendiri, dia depannya menggunakan slide Dan pintu belakangnya menggunakan depot terbuka seperti biasanya Mari kita masuk ke dalam ya Bisi bahan Untuk tangganya sendiri masih menggunakan nantai dari bordes Dan di dalamnya sendiri baru dilapis dengan karpet Ini adalah posisi mesin dari bus ini Jadi dia tersembunyi di bawahnya Nah ini adalah bentukan cockpit Mercedes OF917 ya Itu rem tangannya posisinya ada di sebelah kanan Dan speedometernya sendiri Seperti ini Lumayan bagus Tapi tidak terlalu terasa mewah ya Untuk desain dashboardnya sendiri sangat bagus ya Dengan head unitnya sendiri itu sudah double din Sudah ada fitur USB-nya Ada CD-nya juga Dilengkapi dengan amplifier di atasnya Dan kemudian itu di bawahnya adalah Ada tombol saklar-saklar lampu Dan ada air conditioner-nya juga Mari kita coba cek Nah ini Ruangan tampilan bawahnya ya Sangat lega Setnya sendiri Menggunakan produk dari rimba kecana Yang sudah menjadi langganan dari karosiri tantram Dan untuk interiornya sendiri Ke belakang ya Ini sangat amat keren ya Itu ada TV LED-nya lagi tambahan di tengah Dan bagasinya juga lumayan Ini ukurannya terbesar loh Ini di bus medium Nah bisa dilihat ya Speckernya posisinya menyamping Jadi tidak mengarah ke arah kepala penumpang Langsung tidak bikin sakit kepala Pas di perjalanan ya Kalau supirnya tiba-tiba nyetel musik Pas kita lagi tidur Rasanya pasti nggak nyaman Kalau posisinya seperti itu jadi lebih nyaman Nah ada kelemahannya sedikit Ini bagasinya jadi mentok Mentok dengan TV Tapi overall sih Nggak terlalu masalah ya Karena bagasi kabin sendiri Di atas itu jarang dipakai juga Nah untuk setnya sendiri Ini empuk banget Empuk banget Dan ada tonjolannya sedikit Ke bagian luar Untuk kepala Agar tidak menyender ke kanan atau ke kiri Dan ini adalah jarak spasinya Dari bangkunya Itu juga dilengkapi ke folder juga Ada rak kecilnya di bawah Dari bahan karet Kemudian dindingnya sendiri Sudah dilabasi pinjil kayu Motif kayu ya Dan tebel loh itu dindingnya Coba bisa dilihat Nah ini untuk pintu Pintu emergensinya Agak sempit ya Dan aksesnya sendiri Itu sepertinya ada di atas itu tuh Nah itu Itu aksesnya Jadi agak sempit Agak tersembunyi juga ya Dan dindingnya pun Agak tebal Jadi untuk penumpang yang duduk disini Kayaknya agak kurang nyaman Karena ini terlalu tebal Nggak kelihatan banget Dan untuk ruang belakangnya sendiri Hanya Tersisa amat sedikit Jadi tidak bisa menaruh barang Semuanya habis untuk bangku Dan ini untuk jumlah bangkunya Ada sekitar 39 Dan ini adalah penampakan Dari posisi paling belakang Bisa dilihat Feelnya itu serasa naik bus-bus besar ya Dan ini digoyang Suspensinya empuk loh Rasanya ini nggak bakal Seperti naik medium bus pada umumnya ya Yang suspensinya Suspensinya itu agak keras Dan mantel-mantel Ini empuk Rasanya Jadi terasa nyaman kayaknya sih Kalau pasti pakai perjalanan Itu ada subwoofernya juga Kemudian ini adalah separatornya Untuk di bagian belakang ada Dilengkapi juga ya Ini untuk pintu belakangnya Aksesnya Venom Nah itu lantainya masih bordes Ada Ada apa lagi yang bisa kita lihat Coba ya Oh iya Untuk senderian tangannya sendiri Jadi dia menggunakan lapisan Wood panel Warna hitam ya Jadi terlihat mewah sekali ya Sangat matu sama sekali Dan ini adalah tampilan Dari cockpit Mercedes-Benz OF917 Jika kita duduk Menempatkan diri di posisi Hot seat Nah jadi seperti inilah tampilannya Dari hot seat Selama perjalanan Jika tampilannya seperti ini Sangat nyaman ya Tentunya Feelnya Tentunya tidak terasa seperti bus medium Melainkan terasa naik bus-bus besar Good job buat tentrem Ini finishingnya juga sangat bagus sekali Dan ini bus Sudah dimiliki oleh Satria Muda Oke Kita coba turun aja Untuk jendela di pintunya Bagian belakang tidak bisa dibuka ya Jadi itu Benar-benar Sudah dibuat Buntu Jadi Bus ini Tidak cocok Kalau misalnya untuk rokok Atau apa-apa sih Bau Nah Jadi tadi itu dalemannya Dan ini adalah tampilan luar dari Bus Tentrem Venom Milik PO Satria Muda Bahkan tingginya sendiri Kalau misalnya dibandingkan dengan Bus Tronton Antik ya Itu super eksekutif Tapi non AC Di sampingnya juga Tingginya gak seberapa beda ya Ini juga lumayan tinggi Untuk ukuran bus medium Sangat amat unik Nah ini tampilannya dari sisi kanan Ya terlihat Sangat mewah ya Lampunya juga bagus Dan ada Sedikit kelemahan juga ya Ini di Pipa kenalpotnya itu Jadi pipanya agak panjang Mungkin seharusnya sih Disembunyikan saja ya Di bawah bumper Dibuat lebih pendek Jadi kelihatan lebih rapi Kalau seperti ini Agak Sedikit Buruk juga dilihatnya ya Agak kurang enak lah gitu Nah itu juga ada sensornya Yang tompel-tompel kecil Nah ini sensor parkingnya Kemudian dekat plat nomornya itu Di tengahnya ada kamera Mundur Iya Segitu saja dulu Untuk video Review bus Satria muda Medium Dengan karuseri tentrem Dan sasis Mercedes OF 917 Jangan lupa juga Comment Like Subscribe Serta share Jika kalian suka video ini Tonton juga video Emotorium vlog lainnya Dan jangan lupa juga Kunjungi Website Emotorium.com Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih.